Jadi yang pertama kita harus kenali dulu kapan disebut elektrokardiografi, elektrokardiogram, dan kapan disebut elektrokardiograf. Kalau prosedurnya itu elektrokardiografi, ilmu yang mempelajari aktivitasnya ataupun prosedurnya, tindakan perekaman tersebut adalah elektrokardiografi. Kemudian kalau mesinnya itu kita sebut elektrokardiograf. Dan hasil perekamannya itu yang kita sebut elektrokardiogram. Tapi mau elektrokardiografi, kardiogram, kardiograf, orang semua singkat EKG atau ECG. Jadi biasa ditanya, yang mana yang betul EKG atau ECG? Ini sama saja. Kadang bahasa Inggris sebut juga EKG, kadang bahasa Indonesia ada pikir ini EKG, bahasa Indonesia padahal tidak. Mau istilahnya EKG atau ECG sama saja. Baik, kemudian yang harus kita pahami kembali adalah bahwa elektrokardiografi adalah perekaman aktivitas listrik jantung. Jadi mungkin sudah dijelaskan sama dokter Ami sebelumnya, bahwa jantung kita itu ada listriknya. Di mana ada perbedaan arus di dalam sel maupun di luar sel. Kalau dia lagi istirahat, maka yang di dalam sel ini bermuatan negatif. Tapi kemudian pada saat muatan negatif positif ini berpindah, maka terjadilah kontraksi atau depolarisasi. Kemudian dia kembali lagi dalam kondisi istirahat, muatannya sama dengan yang tadi, maka itulah disebut repolarisasi. Jadi dia istirahat kontraksi, istirahat kontraksi. Itu karena ada perbedaan muatan listrik antara di dalam dan di luar sel. Nah ini yang dijelaskan tadi, bahwa pada saat dia istirahat, maka dia bermuatan negatif. Kemudian pada saat dia kontraksi, maka dia menjadi lebih positif. Ini dimungkinkan karena adanya kanal-kanal ion. Jadi kalau misalnya di sini yang berperan adalah ion natrium. Jadi di sini pada saat dia istirahat, yang negatif di dalam sini adalah kalium. Kadang biasa ada soalnya apa yang ada di dalam sel pada saat istirahat, kalium. Yang di luar ini natrium. Nah pada saat berpindah, yang tadi negatif menjadi positif, itu karena ada natrium yang masuk ke dalam sel menggantikan yang negatif. Makanya dia menjadi lebih positif. Ini namanya fasenol. Kemudian di daerah sini dimungkinkan oleh adanya kalsium dan kalium. Jadi kalsium itu bernilai positif dan kalium itu bernilai negatif. Tapi pada fase ini, mereka seimbang. Makanya disebut fase platau. Nah kemudian pada fase repolarisasi, kembali lagi kalium masuk ke dalam sel, maka dia menjadi lebih negatif. Nah fase ini memungkinkan sel jantung itu istirahat atau repolarisasi. Jadi kadang juga soalnya, kalau soal faalnya mungkin begitu. Kalau fase nol dimungkinkan oleh apa? Natrium. Fase 1 apa? Kalsium. 2, 3, 4 ini apa? Kalium. Jadi, untuk memahami EKG, perhatikan baik-baik ini perjalanannya ini listrik. Jadi, kalau listriknya masih di S-anode, belum membuat atrium ini depolarisasi atau kontraksi, maka gambar di EKG masih berupa seperti ini, masih berupa plat, kayak garis lurus begini. Tapi kalau S-anode ini sudah mengeluarkan impuls dan kemudian membuat atrium ini berkontraksi, maka muncul nih gelombang P. Jadi, karena ini P muncul karena ada depolarisasi atrium. Nah ini bisa jadi soal juga. P menggambarkan apa? Depolarisasi atrium. Kemudian dia sampai di Avenot. Nah sampai di Avenot ini, dia singgah dulu. Dia singgah dulu, makanya ada gambar tidak ada apa-apa. Plat lagi. Tidak ada apa-apa karena singgah dulu. Karena kalau bisa dibayangkan, kalau ini kontraksi, baru ini langsung kontraksi, tidak sempat darah masuk ke ventrikel. Ini kan ceritanya dia kontraksi supaya darah masuk ke sini. Ini nunggu. Ini nunggu, terisi. Makanya ada waktu perlambatan supaya ini terisi dulu, baru kontraksi. Nah itu karena listrik jantungnya pintar. Jadi dia singgah dulu di sini supaya memberikan waktu ventrikel memulai kontraksinya. Nah ini plat. Nah baru kontraksi ventrikelnya. Mulai dari berkas his, ke kiri, kemudian cabang berkas kanan, kemudian masuk ke purkinje. Nah baru ini muncul KRS-nya. Habis kontraksi, KRS, istirahat ventrikelnya, keluar lah T-nya. Bagaimana gambarnya ini? Repolarisasi atrium. Repolarisasi atrium tidak tergambar di EKG karena ketutupan dengan kontraksi ventrikel. Jadi pada saat dia kontraksi ini, kemudian ini baru memulai. Pada saat ini kontraksi, ininya lagi istirahat. Jadi kalau lo lihat itu kokek-kokek ya. Atas dulu baru bawah, atas bawah, atas bawah. Gantian mereka kontraksi. Tidak boleh bersamaan. Nah elektrokardiograf ini mesinnya. Nah mesin-mesin ini juga harus dipahami nanti kalau CSL. Karena di mesin-mesin ini nanti banyak rintah di sini. Ada yang mengatur kecepatan, ada yang mengatur amplitude, ada yang mengatur yang mana kita mau rekam. Auto kah? Kalau auto yang kita mau rekam, maka mesin dengan otomatis akan merekam 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Itu auto. Tapi kalau manual, misalnya kita hanya mau merekam lid 2 panjang karena ada gangguan irama jantung. Maka kita tindis manualnya, baru kita pilih lid mana yang kita mau rekam. Kemudian EKG itu di sini banyak juga ininya. Selain perintahnya, terutama itu kecepatan dan amplisasi itu doang harus ukur. Nanti kita lihat di elektrokardiogram. Nah, ini elektrokardiogram. Hasil perekaman EKG-nya. Di elektrokardiogram tadi ada perintah amplitude-nya itu 10. Ini yang dimaksud dengan amplitude-nya. Jadi ini yang mengatur tingginya ini rekaman jantung ini. Tingginya ini gelombang-gelombang KRS. Jadi kalau yang standar itu amplitude-nya atau kalibrasinya ini 10. 10 itu dihitung dari sini. 5 kotak, ke sini itu 5 kotak. Jadi ini 10. 10 amplitude-nya. Kalau dia ketinggian, misalnya dibikin 20. Itu nanti tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi ini gelombangnya. Akhirnya kalau tidak jeli, tidak hati-hati melihat EKG. Dia pikir, ih, pembesaran ruang jantung ini. Karena tinggi-tinggi voltasenya. Padahal amplitude-nya yang ketinggian. Sebaliknya kalau dibikin 5, maka gundul-gundul ini. Gundul-gundul semua ini. Rekamannya. Nah, nanti mikirnya, wah jangan-jangan tamponah ada pasiennya. Atau jangan-jangan pasiennya ini kegendutan. Sampai listrik jantungnya tidak kelihatan. Padahal kerendahan amplitude-nya. Atau kecepatannya. Kecepatannya yang standar adalah 25. Kalau kecepatannya dibikin 12,5. Maka orang tampak semua itu beradikardi. Karena terlalu rapat interval R ke R-nya. Padahal kecepatannya yang 12,5. Jadi tampak beradikardi. Atau sebaliknya. Yang standar 25 dibikin jadi 50. Ini ratenya nanti bisa jadi beradikardi kelihatan. Jauh-berjauhan ratenya. Jadi ini ke sini. Di sini kosong. Padahal kecepatannya yang belum diganti. Kemudian yang selanjutnya. Selain amplitude, kecepatan yang harus diperhatikan di elektrokardiogram lagi. Adalah apakah rekaman ini sudah betul tidak terbalik. Jadi untuk memastikan dia sudah betul. Lihat lead 2-nya dan AVR-nya. Lead 2 dan AVR. Lead 2 ini harus positif. P-nya, AVR-nya harus negatif. Kalau misalnya di lead 2 negatif, AVR-nya positif. Berarti salah penempatan elektroda. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah semua penyakit jantung bisa diketahui dari EKG-nya? Jawabannya tidak semua. Tidak semua. Kemudian, bagaimana membaca EKG? Bagaimana interpretasi? Bagaimana menghubungkan antara EKG dengan klinis? Inilah yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, jadi EKG itu, dia tidak mengukur fungsi mekaniknya. Jadi dia tidak bisa kita tahu abnormalitas struktur jantung dari EKG. Misalnya, ada orang bilang, Ih, ini mitral stenosis dok. Loh, tahunya dari mana? Dari EKG-nya dok. Tidak seperti itu. Mungkin bisa diperkirakan, diprediksi bahwa mungkin ini mitral stenosis, Tapi EKG itu tidak memperlihatkan mitral stenosis. Kita hanya menduga dari apa? Mitral stenosis membuat pembesaran jantung. Nah, pembesaran jantung itu yang bisa dibaca oleh EKG. Tidak bisa membaca mitral stenosis-nya. Cuma kita karena paham patofisiologinya, Bahwa mitral stenosis bisa bikin besar jantung, Dan kemudian pada saat kita baca EKG, Ada pembesaran jantung, Kita hanya menduga, Tapi belum tentu mitral stenosis. Kemudian, Dia hanya merekam aliran-aliran yang, Di mana elektroda itu ditempatkan, Dan kemudian mereka ini, Elektroda ini kemudian menjumlahkan potensial elektrik. Jadi, harus ditekankan bahwa EKG ini hanya pemeriksaan penunjang. Tidak bisa orang tidak menanya klinisnya, Tidak ada pemeriksaan fisik, Kemudian, Mendiagnosa hanya berdasarkan EKG. Misalnya, Ada ST elevasi, Langsung bilang, Ini infak miokar akut, Tanpa mengetahui klinis pasien. Jangan dibalik, Kita tidak mengobati kertas, Kita mengobati pasien. Selalu ingat, Bahwa pemeriksaan penunjang ini, Kedudukannya setelah pemeriksaan fisik. Jadi, Anamnesis tetap, Bisa mengarahkan kita ke 60-70% diagnosis. Kemudian, Ada pemeriksaan fisik, Yang lebih, Membawa kita lebih dekat ke diagnosis. Mungkin bisa sampai 90-100%. Dan kemudian, Baru pemeriksaan penunjang. Jadi, Jangan dibalik. We don't treat the paper, But we treat the patient. Oke, Nah, Itu tadi yang pertanyaan pertama. Bagaimana, Apa kelainan yang bisa dibaca di EKG? Jadi, Hanya ini yang bisa dibaca oleh EKG. Yang pertama, Pembesaran ruang jantung. Tidak disebutkan bahwa mitral stenosis. ASD, VSD, TOF. Tidak disebutkan seperti itu. Karena, Untuk mendiagnosis ASD, VSD, Atau kongenital lainnya, Dan mitral stenosis, Aorta stenosis, Atau kelainan katup lainnya, Itu berdasarkan ECO. Kemudian, Penyakit jantung koroner. Ini bisa dideteksi. Tapi, Dengan syarat, Klinisnya harus nyeri dada dulu. Jadi, Nyeri dadanya ini, Harus angina, Atau infak. Dan kemudian, Dari pemeriksaan penunjang, Baru kita cocokkan. Oh iya, Ini memang gambaran koroner. Kemudian, Gangguan debaran jantung. Kemudian, Gangguan elektrolit. Jadi, Ada gambaran-gambaran EKG tertentu, Yang bisa kita prediksi, Bahwa, Pasien ini, Kemungkinan dia, Hipo, Atau hiperkalsemi, Atau, Hipo, Hiperkalemi. Elektrolit lain, Seperti, Natrium, Magnesium, Itu tidak bisa, Diperkirakan dari EKG. Kemudian, Efek obat-obatan. Sama dengan elektrolit, Ini obat-obat tertentu saja. Misalnya, Digoxin, Quinidin, Antibiotik, Misalnya, Yang membuat, Kiti memanjang, Obat malaria, Yang membuat, Interval, Kiti memanjang. Kemudian, Ini ada gambaran perikartitis, Atau, Pasien-pasien, Yang sudah dipasang pacu jantung. Sejauh ini, Ada pertanyaan, Terlalu cepat, Terlalu lambat, Membosankan. Silahkan, Yang mau bertanya, Selamat menikmati 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 Tapi kalau perikarditis, sebagian besar hampir semua pasien dengan perikarditis memberikan gambaran ST elevasi yang difus. Jadi, disebutkan nih bahwa kelainan pada EKG itu termasuk bisa membaca perikarditis. Kalau yang lain-lain, dia tidak bisa baca, walaupun sama-sama peradangan. Tabe, iya, terima kasih banyak untuk Tabe. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Kita lanjut. Oke. Sebetulnya, membaca EKG itu hampir, boleh dibilang, lebih dari setengah dokter itu tidak bisa baca EKG. Lebih dari setengah. Apalagi dokter spesialis, kecuali dokter jantung. Coba mi kasih EKG dokter mata. Biasa tidak, mereka tidak bisa baca. Nah, jadi kalau dokter umum itu malah bisa membaca EKG. Ani, makasih. Minum, Kak Dilunah. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan komponen-komponen EKG. Yuk, kita kenalan. Ini, komponen-komponen EKG ini harus kita hafal istilahnya. Karena ada yang disebut interval, ada yang disebut gelombang, ada yang disebut kompleks, gitu ya. Ada yang disebut segmen. Baik, saya mulai. Yang gundukan pertama ini adalah gambar dari depolarisasi atrium. Selalu ingat sampenya akhir hayat, bahwa kalau P itu punyanya atrium. KRS itu punyanya ventricle. Kapan P-nya macam-macam, maka kelainannya di antara atrium. Kapan KRS-nya macam-macam, maka kelainannya di ventricle. Jangan cari kelainan KRS, jangan cari kelainannya di ventricle, kalau cuma P-nya yang bermasalah. Jangan, ya. Saya ulang, P itu punyanya atrium, KRS itu punyanya ventricle. Jadi kalau P-nya lain bentuknya, berarti atriumnya itu yang bermasalah. KRS-nya lain bentuknya, berarti ventriclenya yang bermasalah. Baik, kita mulai kenalan lagi. Oke, ini P. Tingginya P ini tidak lebih dari 2,5 dari garis isoelektrik ini. Kemudian lebarnya ini ke sini tidak lebih dari 2,5 kotak kecil. Pada gambar ini sendiri, dia hanya 2 kotak. Dia tidak lebih dari 2 kotak. Nah, kalau kita harus perhatikan, ini gelombang P begini cantiknya. Kapan gelombang P-nya hanya berupa takik, hanya berupa kayak gundukan kecil, berarti P-nya itu bukan dari S-anode. Kalau P-nya secantik ini berarti dia dari S-anode. Kemudian, kalau misalnya mendapati P. Misalnya ada P cantik begini, ini dari S-anode. Tapi kalau misalnya P-nya hanya begini, ini berarti bukan dari S-anode. Jadi, misalnya jantung. Kalau dia dari S-anode, maka dia cantik begini. Tapi kalau dia di atrial, di sini, di sini, di sini, maka dia hanya berupa P-nya seperti ini. Makanya nanti gambaran atrial fibrilasi itu hanya berupa kecil, kayak takik saja. Atau P-nya berasal dari sini nih, dari A-venode atau penghubung. Maka bisa saja tidak ada P, langsung QRS. Di sini tidak ada P. Atau P-nya di belakang ini. Ini P-nya malah di belakang QRS. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, kemudian segmen selanjutnya adalah kompleks QRS. Kompleks QRS ini mulai dari sini sampai sini. Semua defleksi negatif pertama adalah Ki. Semua defleksi positif pertama adalah R. Kalau ada defleksi negatif, setelah defleksi positif, itu adalah S. Jadi kalau misalnya dia, dia cuma begini, ini tetap kompleks QRS, walaupun 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 kompleks QRS. Jadi kalau ada yang begini, semua defleksi pertama, jangan bilang ini Ki, ini S, ini R, ini S, jangan dibalik. Semua defleksi positif pertama itu R. Kemudian semua defleksi negatif setelah ada yang positif, itu S. Dan kemudian ini R, aksen. Harus paham. Jangan bilang ini Ki, ini R, ini S, tidak boleh. Harus apa yang pertama. Ini gelombang pertamanya positif, berarti ini R. Cuma begini, jangan bilang ini Ki, ini R, jangan. Semua defleksi positif pertama ini R. Semua defleksi negatif setelah ada yang positif, ini S. Jadi ini adalah kompleks QRS, tapi morfologinya RS saja. Bisa sepakat sampai sini. Oke. Nah, kompleks QRS ini normalnya dilihat dari intervalnya. Intervalnya ini dia normalnya mulai dari 0,08 sampai 0,10. Nah, sekarang bertanya lagi. Yang mana dok 0,08 sampai 0,10? Jadi satu kotak itu isinya 0,04. Satu kotak segini, ini kan kotak kecil, cuma dibesarkan. Ini isinya 0,04. Jadi kalau 0,08 berarti 0,08 sampai 0,10 berarti antara 2 sampai 2,5 kotak. Ininya, lebarnya ini QRS. Kemudian segmen berikutnya yang harus kita paham adalah gelombang T. Ini gelombang T. Ini adalah gambaran dari istirahatnya ventrikel. Kemudian gelombang U ini gelombang yang hampir tidak pernah ada, tapi kadang-kadang pada kondisi hipokalemi dia muncul. Jadi saya ulang, kalau yang secara mayor ini ada gelombang P, ada kompleks QRS, ada gelombang T, ada gelombang U. Nah, sekarang kita belajar interval-interval. Awal P ke awal Q itu disebut PR-interval. Normalnya 0,12 sampai 0,20. Artinya 3 sampai 5 kotak. 3 sampai 5 kotak. Kalau dia kependekan dari 3 kotak, berarti mungkin ada jalan pintas. Jadi kalau misalnya jantung ini, Mana misalnya ini? Mana notet kok? Jadi misalnya ini, Jantung di sini S-anode. Kemudian sampai sini. Dia di sini harus singgah selama 0,12 atau sampai dengan 0,2 detik. Dan kemudian dia lebih kecil dari situ, berarti ini barang. Tidak singgah ke sini, berarti dia dapat jalur bypass. Ada jalan tolnya. Kenapa? Sampai dia lebih kecil dari 0,12. Atau kalau dia kepanjangan, berarti dia kelamaan singgah di sini. Misalnya ada blok di daerah sini. Bisa paham? Oke. Kemudian ST. ST itu akhir dari S dan awal dari T. Normalnya ini barang, tidak kita bilang berapa panjangnya. Tapi posisinya ada di mana. Normalnya dia isoelektrik sejajar dengan ini, PR. Kapan dia misalnya di atas sini? Kapan dia di atas sini? Berarti dia elevasi. Kapan di bawah sini? Dia depresi. Normalnya dia isoelektrik begini. Kemudian ini gelombang T. Normalnya dia, kalau R-nya positif, maka dia positif. Disebut positif, kalau ke atas. Disebut negatif, kalau ke bawah. Jadi kalau ini gelombang QR-S-nya disebut positif. Kenapa? Tingginya ini ke atas, kalau dikurangi ini, antara Q ditambah S-nya, lebih banyak yang ke atas daripada yang ke bawah. Makanya ini positif. Jadi dia negatif, jadi dia ini tidak normal. Kalau T-nya dia begini. Namanya T-inversi. Kemudian gelombang U. Gelombang U ini tidak normal. Dalam kondisi tertentu dia muncul. Oke. Jadi ini P, kompleks QR-S, gelombang T, gelombang U. PR-interval, ST-segment. Dan kemudian kita Ki-T. Ki-T interval. Ini Ki dari sini, awal QR-S sampai akhir. Sampai akhir T. Itu namanya Ki-T. Normalnya tidak lebih dari 10 kotak kecil. 10 kotak kecil. Jadi kalau kayak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Masih normal. Tidak lebih dari 10 kotak kecil. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai komponen-komponen EKG. Silahkan. Ada pertanyaan? Kita lanjut kalau begitu. Nah. Untuk pembacaan EKG sendiri. Walaupun kita tadi mencari itu kelainan-kelainan yang tadi. Tidak langsung misalnya, oh kita cari pembesaran jantung. Oh itu gambaran koroner. Tidak. Kita harus selalu merupinkan ini. Jadi mulai dari iramanya. Irama ini, isiannya di sini apakah sinus atau asinus. Bukan sinus. Kemudian ini frekuensinya. Kita hitung. Berapa ini intervalnya antara R ke R. Kemudian regularitasnya. Ini regular tidak? Regular atau tidak ini? Kemudian aksisnya. Aksisnya itu melihat jantungnya ini cenderung kemana? Ke kiri kah? Ke kanan kah? Jadi jantung kita itu... Jantung kita itu... Jantung kita itu... Nanti kebalik. Nah, kemudian yang tadi gelombang P, PR interval, QRS, ST segmen, gelombang T, gelombang U, baru apa kesannya. Jadi ini semua yang harus dibaca dari EKG. Tidak langsung lompat. Ih, ST elevasi. Tidak. Tetap harus memperhatikan yang awal dulu. Karena banyak hal yang harus dilihat di sini. Jangan sampai fokus di ST elevasinya, tapi tidak lihat bahwa ternyata ini bukan irama normal. Jadi yang pertama harus menentukan apakah dia sinus atau asinus dulu. Disebut sinus kalau P-nya berasal dari S-anode. Tunggu dulu. Mana anotin kok. Gambar jantung lagi. Jadi normalnya itu jantung. Dia dari S-anode. Turun ke atrium. Singgah di A-venode atau penghubung. Dan kemudian baru menyebar ke ventricle. Jadi, kalau dia normal, karena dia berasal dari S-anode, maka ada P. Normal. Kemudian, karena dia sesuai dengan jalurnya, maka dia PR-nya normal. Dia singgah di sini. Kemudian baru ini terbentuk QR-ST. Kemudian mulai lagi siklusnya. P-Q-R-ST. Kemudian P-Q-R-ST. Nah, kan begitu. Dari sini masuk sini kembali lagi. Sini masuk sini kembali lagi. Jadi, harus P berasal dari sini. Jadi, P-nya itu harus yang cantik. Kemudian, P-nya diikuti oleh QR-ST. Kemudian, R ke R-nya teratur. Dan kemudian, karena dia berasal dari S-anode, kita tahu impulsnya S-anode itu 60 sampai 100 kali per menit. Itu baru disebut irama sinus. Oke. Kita sampai jam berapa harusnya, De? Untuk elektro-EKG, sampai jam 12. Sampai jam 12. Oke. Nah, itu harus. Dan kemudian, inilah yang disebut dengan irama sinus. Ada P berasal dari S-anode, diikuti oleh QR-ST. Kemudian, interval R ke R-nya teratur. Jadi, ini adalah irama sinus. Kemudian, dari irama sinus ini, kita bisa, kalau mulai dari irama sinus kita baca, kita bisa mendeteksi gangguan aritmia. Artinya, irama yang bukan sinus. Nah, ini nih, gangguan elektrik jantung yang keluar dulu. Jadi, kalau ada begini, ini irama sinus. Ini irama sinus. Kemudian, ada QR-S-nya yang lebar. Kita tahu, kalau QR-S lebar, berarti dari ventrikel. Ya, dari ventrikel. Kita tahu, bahwa kalau dia sesuai dengan jalurnya, maka ventrikelnya, atau QR-S-nya ini akan sempit. Ini dia, QR-S-nya lebar. Berarti bukan jalurnya. Maka, inilah yang disebut dengan, ekstrasistol ventrikel. Jadi, ada irama ekstra, yang keluar dari ventrikel. Kenapa kita sebut ekstra? Karena dia tidak sesuai dengan interval R ke R-nya. Tiba-tiba dia muncul, makanya ekstra. Kemudian, kita bisa tentukan bahwa dia dari ventrikel, karena QR-S-nya yang lebar. Ini juga. Jadi, kalau misalnya, dia sumbernya cuma satu, maka, kalau muncul berikutnya, pasti begini lagi bentuknya. Karena cuma satu, keluar. ininya. Cuma satu sumbernya. Tapi, kalau sumbernya dari dua tempat, maka, QR-S-nya pun beda-beda. Irama ekstrasenya. Kemudian, kalau misalnya, dia banyak yang muncul di sini, dan kemudian dia kayak membentuk sirkuit, ini yang kita sebut dengan VT. Ini dikeluarkan oleh ini. Ini mengeluarkan ini. Ini mengeluarkan ini. Ini mengeluarkan ini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Akhirnya dia terbentuk VT. Kemudian, kalau kayak ini lagi, dia tidak membentuk sirkuit, tapi mau-maunya dia muncul. Makanya, kalau yang ini tadi, dia satu bentuk, maka di sini dia bentuknya sudah kacau. Karena dia bukan sirkuit. Ini yang kita sebut ventricle fibrilasi. Lihat nih. Kalau dia dari ventricle, maka QR-S-nya juga yang bermasalah. Ya, lebar-lebar. Nah, kemudian, kita lihat, yang itu tadi. Dari sinus saja kita baca, kita sudah bisa mendeteksi, oh, ada kayaknya ini gangguan aritnya, atau gangguan irama jantung. Kemudian, frekuensi. Frekuensi itu, cara menghitungnya adalah interval R ke R. Interval R ke R. Sebetulnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Kemudian, ini interval PP sebetulnya bisa juga dipakai, tapi kan PP ini susah diwudui, lebih bagus yang ini, moka sama saja kan setiap P diikuti oleh QR-S, makanya kita pakai interval R ke R saja. Cara menghitungnya ini banyak macam. Yang pertama, kalau mau pakai yang sedang, yang ini kan kotaknya kotak kecil ini ya, kalau pakai kotak kecil, maka hitung nih, berapa kotak kecil, jadi kalau kayak ini nih, ini satu begini, dia kotak sedang, satu begini, di dalamnya kotak sedang ini ada 5 kotak kecil, jadi kalau kayak misalnya ini, kalau pakai kotak sedang, berarti 300 rumusnya, 300 bagi RR kotak sedang, jadi kalau kayak ini, 300 rumusnya dibagi R ke R kotak sedang, berapa kotak sedang? 1, 2, 3, 4, berarti 300 bagi 4, 75, berarti ini frekuensinya 75 kali per menit. Atau mau pakai kotak kecil, kan satu begini, satu kotak sedang begini, ada 5 kotak kecil, jadi kalau begini, berapa kotak kecilnya? 1, 2, 3, 4, kali 5, 20 dik, iya, berarti ini, 1.500 bagi 20 kotak kecil, sama sih, 75 kali per menit, atau mau hitung 1 menit, 1 detik, kalau hitung 1 detik itu, berarti hitung, kan 1 kotak ini 0,04, kalau misalnya 1 kotak sedang, dia 0,20, kan kali 5, 0,04 kali 5, 0,20, jadi kalau 1 kotak besar, itu sama dengan 0,20, kali 5 kotak sedang, itu sama dengan 1 kotak besar, kali 5 berarti 1 detik, bingung ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi 1 kotak kecil, sama dengan tadi itu, 0,04, 1 kotak sedang, 1 kotak sedang, itu sama dengan 5 kali 1 kotak kecil, 5 kali kotak kecil, 5 kali kotak kecil, artinya sama dengan 5 kali 0,04, itu berapa? 0,20, kemudian 1 kotak besar itu sama dengan 5 kotak sedang, berarti 5 kali 0,20, ini baru dapat 1 detik, jadi kalau mau hitung yang ini, cari ini 1 kotak besar, 5 kotak sedang, jadi mulai dari sini misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini baru 1 kotak besar, 3, 4, 5, 2 kotak besar, 1, 2, 3, 4, 5, 3 kotak besar, 1, 2, 3, 4, 5, 4 kotak besar, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kotak besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak besar, jadi ini 1 detik, 2 detik, kan 1 kotak besar sama dengan 1 detik, jadi 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, jadi kita hitung selama dia berapa? 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali selama 6 detik, berarti kalau 60 detik atau sama dengan 1 menit, berarti dia 70 kali per menit, beda-beda sedikit dengan perhitungan 300 yang tadi 75 atau 1.500 yang 75, bisa paham sampai sini? Itu untuk menghitung frekuensi, memangnya kenapakah kalau mau dihitung frekuensinya ya? Ada juga jenis-jenis kelainan jantung yang dari frekuensi saja kita sudah baca, aritmia juga, aritmia apa? Walaupun dia dari S-anode, walaupun normal, tapi kalau frekuensinya kurang dari 60, ya aritmia juga disebut bradycardi, jadi kalau kayak ini, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kotak sedang, berarti 300 bagi 6 kotak sedang, berarti dia 50 kali per menit, berarti dia sinus bradycardi, kalau ini 1, 2, 2 setengah kotak sedang, 300 bagi 2 setengah kotak sedang, berapa itu? Mungkin sekitar 120 kali per menit, berarti ini sinus tachycardi, karena lebih dari 100 kali per menit, regularitasnya dilihat dari reguler atau tidak, kalau mau tahu reguler atau tidak pakai jangka, dilihat, oh iya ini reguler ya, irama apa yang bisa kita deteksi kalau lihat regularitasnya? ya sama aritmenya juga, misalnya ini, jaraknya ini tidak sama dengan ini, bisa lihat? bisa lihat ya? intervalnya ini ke sini, beda antara intervalnya ini ke sini, bisa lihat? tidak sama ya, ini sempit, ini agak lebar, apalagi yang ini nih, ini sempit banget, ini sempit banget, ini agak lebar, kelihatan dia tidak regular, berarti bukan kelipatannya, bisa lihat aja deh? tapi iya dong, bisa lihat ya, itu dengan memperhatikan regularitasnya saja, kita sudah bisa mendeteksi aritmenya, jadi kalau ada aritmenya seperti ini, yang tidak regular, inilah yang kita sebut dengan, irama fibrilasi atrial, atau atrial fibrillation, kemudian penilaian selanjutnya adalah aksis, jadi jantung kita itu, jantung kita itu, dia menghadap begini, jadi jantung kita itu ada di sini, jantung kita, jantung kita tidak ke sana, tidak ke atas sana, tidak ke sini, dia begini, inilah jantung kita, jadi aksis jantung kita itu normal, kalau dia di antara satu AVF sini, nah, kita lihat satunya, satu positif, berarti dia di daerah sini, kemudian dia AVFnya positif, berarti dia di daerah sini, berarti dia di antara satu dan sini, berarti dia normal, ya, tapi kalau misalnya, satunya, gambarnya, begini, AVFnya, gambarnya, begini juga misalnya, ya, jadi, satu negatif, berarti dia di sini, kemudian, AVFnya negatif, berarti lawanannya, karena ini positif di sini, ini positif di sini, berarti di sini, berarti jantungnya di daerah sini, nah, inilah yang kita sebut dengan, aksis superior, ya, kalau dia di daerah sini, maka dia disebut, RAD, atau, ray axis deviation, kalau dia di daerah sini, berarti LAD, bisa paham, bisa paham, atau bingung, jadi, normalnya dia di daerah, satu positif, jadi, untuk menilai aksis, kita memperhatikan, aksis frontal namanya, ini satu dan AVF, ada pun yang aksis horizontal, ini tidak lazim digunakan, dan ini terlalu advance, untuk dokter umum, ya, ini saja, pakai satu dan AVF, kalau positif, kalau QRS-nya di atas, negatif, kalau QRS-nya di bawah, contoh gambaran negatif, ini, ya, gambaran negatif, kalau mau pakai AVR, boleh tunji, kalau AVR-nya negatif, berarti dia di daerah, lawannya ini, di daerah sini, ya, memang jantungnya di daerah sini, gitu ya, oke, bisa paham, atau bingung, keren loh, bisa baca EKG itu, bisa gaya, di depan cewek, dik, nah, kemudian, apa gunanya kita membaca aksis, nah ini, bisa kita baca, apakah ada pembesaran ruang jantung, dalam hal ini, pembesaran ventricle, nah, misalnya ini, satu, tunggu dulu, disini, satu positif tadi, disini, AVF, adeh, jadi, satu, antara bawah, dengan, antara atas, dengan bawah, lebih banyakkan bawah, berarti dia, di daerah sini, kemudian, AVF-nya, positif, ya, AVF-nya, positif, berarti dia di daerah sini, berarti jantungnya di arah sini, apa ini, RAD, kenapa dia bisa RAD, karena dia ada, pembesaran jantung, kanan, jadi, kanannya agak jatuh, apa, jantungnya agak geser ke kanan, karena tebal ke disini, normalnya kan ini lebih tipis, daripada yang kiri, tapi karena dia tebal, maka jantungnya itu, terdorong ke kanan, makanya, aksisnya berubah, yang tadinya, jantungnya harus di arah sini, ini malah jantungnya ke arah sini, berdasarkan 1 dan AVF, iya, memang besar jantungnya, apalagi tanda, V1-nya, positif, ya, R-nya tinggi, nanti kita, kenapa kalau R-nya tinggi kah, di V1 nanti dilihat, kemudian, oke, ini lagi, nah, ini lagi, tuh, satu, dari aksisnya saja ini, kita bisa lihat, satu, positif, di sini positif, satu, AVF-nya negatif, AVF negatif, berarti di daerah sini, berarti jantungnya di daerah sini, ini namanya LAD, kenapakah jantungnya lari ke kiri banget, tidak ke sini, oh, karena besar jantung, besar ventrikel, kirinya, dibuktikan dengan, gonrong-gonrong, gelombangnya di V5-V6, jadi kalau mau lihat, gelombangnya tinggi di V1, gelombangnya tinggi di V1, ini, itu punyanya kanan, V1-V2 itu punyanya kanan, V5-V6, punyanya kiri, oke, itu dari aksi saja, kita sudah bisa tuh, lihat pembesaran jantung, nah, dan kemudian baru nih kita, identifikasi satu-satu, gelombang-gelombangnya, gelombang P, tidak boleh lebih dari, 2,5, tidak boleh lebih dari, 2,5 kotak panjangnya ke atas, tingginya ke atas, dan melebarnya, tidak boleh ya, dan dia harus positif, di 1,2, AVF, dan negatif, atau positif, di 3, VL, coba kita lihat, apa, kelebihan yang kita lihat, gelombang P secara teliti, ya, kita bisa lihat, pembesaran atrium, kan tadi sudah disebutkan, kalau P itu berarti atrium yang punya cerita, ya, jadi kayak ini nih, normalnya ini P, paling bagus lihat P di lid 2, normalnya itu P, dia tidak lebih dari, 2,5 kotak, kita lihat, tinggi sekali ini P nya, oh, ternyata dia pembesaran atrium kanan, ya, pembesaran atrium kanan, atau, dia terlalu lebar kiseng P nya, nih, terlalu lebar P nya, ini berarti, ada pembesaran, atau abnormalitas atrium kiri, ya, kalau ini membesar, dia jadi P pulmonal, kalau ini yang membesar, dia menjadi P mitral, kemudian, interval PR, tadi, gelombang P, interval PR, normalnya PR itu, 3 sampai 5 kotak, jadi, apa kelainannya, kalau kita temukan dia, lebih dari 5 kotak, atau kurang dari 3 kotak, itu tadi saya sudah jelasin, bahwa, kemungkinan di sini, ada AV blok, ya, ada AV blok, artinya, di sini dia terhambat, seharusnya kan dia singgah di sini, antara 0,12 kotak, 0,12 detik, sampai 0,2 detik saja, tapi ini kelamaan singgahnya, oh, ternyata di sini terhambat, itu namanya blok AV, nah, kemudian, nah, sekarang kita, apa, morfologi, jadi sudah tadi dibahas, P, PR, sekarang, morfologi dari, QRS, jadi, QRS, selain intervalnya, 2 sampai 2 setengah kotak, lebarnya, maka kita harus memperhatikan, normalnya itu, QRS seperti ini, ada pohonnya, ini adalah, pohon dari, lihat ini gambar saya yang di bawah, ini adalah normalnya, pohon dari, QRS, jadi, di V1, lihat gambar saya yang di bawah ini, di V1 itu, R-nya harus kecil, tapi di V6 itu, R-nya harus besar, jadi ini V1, R-nya kecil, di V6, R-nya besar, sebaliknya, di V1, S-nya, dalam, S-nya dalam, tapi di V6 itu, S-nya tidak ada, atau kecil, jadi begini pohonnya, nah, coba tadi dilihat, yang, waktu pembesaran, kanan, nah, ini, R-nya langsung, tinggi, ya, R-nya langsung tinggi, berarti langsung kita deteksi, bahwa tidak normal, ini, morfologinya, QRS, seharusnya, R-nya kecil, di V1, kenapa ini langsung tinggi, oh iya, kita ingat, bahwa, kalau tinggi R, di V1, V2, berarti itu R, VH, oke, paham sampai sini, seharusnya, kau paham, menurutku, ini bagus sekali, cara aku menjelaskan, sepertinya, tidak ada, yang kau dapat dosen, secara website, yang mengajar ini, oke, oke, sekarang, nah, ini ya, R-nya kecil, V1-nya dalam, sebaliknya di sini, R-nya tinggi, S-nya habis, ya, itu, normalnya, nah, kompleks QRS itu, yang tadi saya ceritakan, apapun bentuknya, ini adalah kompleks QRS, ini R, ini R kecil, ini QR, ini QRS, ini QRS, RSR aksen, RSR aksen, ya, itu, jadi apapun bentuknya, dia kompleks QRS, nah, ini, pembesaran ruang jantung, tadi sama, kemudian, lihat ini, gangguan konduksi, tadi kita sudah bilang, bahwa, dia harusnya, R-nya itu kecil di V1, ini malah, tinggi di V1, ya, ini mungkin ada, gambaran, RBBB, kemudian, atau, lihat ini, harusnya kan, ada R-nya sedikit, ini malah langsung, K panjang-panjang, oh, iya, ternyata ada infak, myokard lama, itulah, bagusnya kita, kalau mendeteksi, satu-satu, morfologi QRS, kan, morfologinya seharusnya, ada R kecil, tambah besar, tambah besar, ini malah tidak ada, malah gundul, itu karena ada, infak, myokard lama, kemudian, ST segmen, normalnya dia, isoelektrik, nah, kalau tidak isoelektrik, berarti mungkin, ada STEMI, ST elevasi, ini adalah, infak, myokard akut, kemudian, atau, ST elevasi, kalau dia, ST elevasinya, regional, artinya, berdasarkan, percabangan koroner, nanti kita bahas, maka ini adalah, infak, myokard akut, tapi kalau misalnya, ST elevasinya semua, disini elevasi, disini elevasi, disini elevasi semua, berarti ini adalah, perikarditis, itu bedanya, sama-sama, ST elevasi, tapi kalau yang infak, myokard akut, berdasarkan, vaskularisasi dari koroner, jadi misalnya, 2, 3 AVF saja, kalau ini semua, kemudian, perbedaan kedua, kalau ini, ST elevasinya, ini cembung-cembung, ini ya, cembung, kalau ini, malah cekung-cekung, ini cekung, cekung, ya, atau, dia, ST elevasi, karena, hiperkalemi, jadi, normalnya seperti ini, tapi, karena dia, hiperkalemi, maka dia, ST elevasi, sebaliknya, kalau dia, hiperkalemi, dia, ST depresi, dan ada gelombang U, ini memang susah deh, tapi, kalau kau baca 2-3 kali, nanti kalau ujian, kau tinggal tembak saja, sudah bagus, atau, ada ST depresi, seperti ini, dengan riwayat, minum obat digoksin, maka ini adalah, ST depresinya, karena efek digoksin, ya, efek digoksin itu, lain, ST depresinya, dengan itu, yang lain-lain, hipokalemi, jadi, kalau hipokalemi itu, dia, ST depresi biasa saja, tapi, kalau yang, efek digoksin, dia seperti kumis, bedeng, sama bedeng dengan ini, jadi, ini, pangkal kumisnya, begini naik ke atas, ya, oke, nah, sekarang gelombang U, kalau gelombang U muncul, maka, itu bisa menandakan, adanya, hipokalemi, ya, ini hipokalemi, oke, kemudian, interval kite, kite kan, normalnya tadi, 10 kotak kecil, nah, malah, kalau dia pendek, ini, ini, kalau dia, panjang, nah, berarti dia, hipokalemi, jadi, ini, dia ceritanya panjang, ini, panjang, panjang, kitenya, dia hipokalemi, malah, kalau dia pendek, ya, ini, kitenya, sedikit sekali, ini, kitenya, malah, dia disebut, hiperkalemi, ini, salah ya, terima kasih, pas waktunya, ada pertanyaan, hiperpendek, 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 ada pertanyaan, silahkan, mau sholat dulu, mau makan, nanti kita lanjut, saya mau tutup dulu, oke, oke, kalau begitu, kita izin live ya, terima kasih, perhatiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, sama-sama, selamat menikmati